Hai Mams, Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Youtube aku, Evi Belia Kali ini aku mau buat donat nih Mams, yuk disimak Mams Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya Mams Terima kasih telah menonton Nah Mams, setelah menyiapkan bahan-bahannya tadi, sekarang kita mulai campur nih Mams bahan-bahannya Kebetulan sekarang aku mau coba bikin donatnya itu menggunakan chopper Biasanya kan kalau bikin donat kita ulenin aja ya Mams, pakai tangan atau pakai mixer Nah kali ini aku mau coba nih kalau pakai chopper itu hasil adonannya nanti kayak gimana Nah jadi sekarang aku lagi apa namanya masukin bahan-bahan kering dulu ya Mams Kayak terigu, susu, vernipan, gula itu aku aduk dulu Nah baru menyusul yang lainnya seperti kentang Terus air sedikit-sedikit ya Mams, nanti setelah air baru kita ulenin lagi Dihalusin lagi pakai mentega Nah untuk apa namanya pewarna makanan dan vanili itu opsional ya Mams, kalau ada di rumah boleh, kalau nggak ada juga nggak apa-apa Nah ini nih Mams, adonannya udah jadi Aduh kayaknya agak lengket ya Mams ya Wah kalau pakai chopper mungkin kita belum bisa kira-kira nih kapan dan berapa lama harus diaduknya Untuk itu aku mau kasih tips nih Mams, kalau misalnya adonan donat lengket Itu kita tambahin terigu dulu nih Mams, kebetulan sisa terigunya tinggal terigu segitiga biru ya Harusnya kalau mau buat donat lebih enak pakai terigu yang protein tinggi Nah karena sisa terigunya cuma segitiga biru yang ada di rumah Jadi aku pakai yang ada aja Ini aku tambahin sedikit terigunya Terus kita gulung-gulung sampai dirasa adonannya ini udah nggak terlalu lengket Nah kalau mama-mama sendiri gimana nih Mams, cara menanggulani kalau adonan roti atau adonan donat yang lengket Kira-kira diapain ya Mams, kalau aku biasanya pakai terigu kayak gini Kalau mama-mama ada yang punya cara lain, boleh ya Mams, dikasih di kolom komentar Biar aku juga bisa nambah referensinya Terima kasih Sampai jumpa Nah ini kita paruh-paruh ya Mams, adonannya biar nggak terlalu banyak Jadi biar semuanya rata, lengketnya jadi berkurang Nah aku dulu pernah juga nih Mams, ngalamin kayak gini bikin donat, adonannya lengket juga Nah tapi aku pakai minyak biar nggak lengket Eh ternyata nanti hasil setelah selesai digorengnya Adonannya itu nggak kering, tapi terlalu banyak mengandung minyak Jadi sekarang aku coba pakai tambahin terigu biar nggak terlalu lengket adonannya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini pertamanya minyaknya aku panasin dulu ya Mams, setelah dipanasin langsung dikecilin Karena biar adonannya matang sampai ke dalam Nah ini harusnya minyaknya agak banyak ya Mams Tapi aku sayang ya pakai minyak banyak-banyak Jadi aku pakai sedikit aja Jadi gorengnya satu-satu kayak gini Diputer-puter, mungkin maksudnya biar minyaknya nyerep kali ya Mams ya Bebas ya Mams, mau diputer boleh, mau ditinggalin boleh, nggak ada masalah Oke Mams, ini jadinya kayak gini nih, udah lumayan ngembang ya Mams ya Akhirnya adonannya berhasil juga Walaupun tadi di awal ternyata adonannya agak lengket Oh ya Mams, tadi satu adonan yang tadi Dari bahan-bahan yang aku informasikan tadi Itu kita dapat 12-15 potong donat ya Mams Tergantung ukurannya Itu ukuran terigu 250 gram Lumayan banyak ya Mams Buat iseng-iseng di rumah Terus bahan-bahannya juga semuanya Kayaknya harusnya ada di rumah ya Cuma pakai terigu, telur, gula, susu gitu aja Gampang kita bisa stok di rumah Buat cemilan di rumah Oh ya Mams, bantu komen dong Mams Kira-kira ada nggak ya yang bisa buat donat lebih simple lagi Biar aku juga nanti bisa belajar Terus jangan lupa ya Mams Yang udah subscribe Terima kasih banyak Sudah bantu subscribe Buat yang belum Aku mohon bantuan subscribe-nya Untuk aku bisa lebih semangat lagi Buat video-video selanjutnya Terima kasih semuanya Nah Mams Setelah donatnya matang semua Kebetulan aku di rumah ada coklat Terus ini aku pakaiin buat jadi topping donatnya Nah kalau di rumah ada gula halus Juga boleh banget loh Mams Buat dijadiin toppingnya juga Oke Mams, selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton channel youtube aku Sampai jumpa di video selanjutnya